selamat menikmati 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 makro meninggalkan sholat gerhana karena kesunahan ini disunahkan bagi laki-laki perempuan, orang yang dalam keadaan berpergian orang yang tidak berpergian sampai dikasih dikasih puncaknya sampai disunahkan bagi orang tuanya anak yang sudah tamyes untuk memerintahkan hal ini anak yang sudah tamyes sudah bisa makan, minum sendiri cebok sendiri sunnah bagi orang tuanya menyuruh ayo melok sholat sunnah gerhana karena memang sholat sunnah gerhana ini sangat ditekankan hikmahnya apa yang bisa diambil daripada terjadinya gerhana ini hikmah di dalam adanya gerhana tanbihu ubadisam siwal komar untuk mengingatkan para penyembah matahari dan bulan supaya sadar orang yang menyembah matahari dan bulan ini ala anna huma bawasannya keduanya matahari dan bulan musakhoroni dalam aturan Allah dalam paksaan Allah mudhallalani sesuatu yang ditundukkan jadi gak bisa sewenang-wenangnya itu matahari dan bulan walau kana ilaha ini seandainya memang keduanya ini matahari dan bulan ini ilaha ini dianggap Tuhan ladafa'an nakso nistaya keduanya akan bisa menolak daripada kekurangannya dia matahari kapan dikatakan matahari sempurna itu ketika menyinari kalau terjadi gerhana ya apa gak bisa menyinari sudah kalau dia memang dikatakan Tuhan pasti dia bisa menyempurnakan dirinya terus tapi nyatanya bagaimana bisa terjadi gerhana begitu juga bulan sama tidak bisa dihapus cahaya keduanya waktu waktunya masuk waktunya gerhana solat gerhana dengan awal mula berubah sehingga aslinya mencorong bunder ser sudah ada agak berubah ketutupan itu apa dibahas itu dalam ilmu falak panjang pokoknya ini ketika sudah mulai berubah kalau sekarang itu dimudahkan sudah ada digital falak itu ada awal mula perubahan kalau bisa dilihat disitu enak pokoknya awal berubah sudah masuk berarti waktunya wayah ruju vilkusuf sama ini kalau masuk waktunya sama baik gerhana matahari atau gerhana bulan awal berubah keluarnya wayah ruju vilkusuf ada pun keluarnya keluarnya waktu sholat sunnah gerhana matahari bilinjila terang kembali terang berang lagi maka sudah habis berarti waktunya sama ini kalau di dalam apa aplikasi digital falak dan disitu disebutkan sudah kapan waktu injilaknya sudah disebutkan kalau misalnya terjadi gerhana ini sore apa sehingga kedilian terbenam matahari sudah eh belum belum selesai terang benderang lagi sudah terbenam matahari sudah terbenam matahari mataharinya yang dalam keadaan gerhana wabihurubishamsi kasifah atau juga bisa selesai waktu sholat gerhana ini dengan terbenamnya matahari yang dalam keadaan kasifah gerhana jadi bisa seperti itu wafilhusuf ada pun khusuf gerhana bulan kapan akhirnya sama bilinjila dengan terang berderangnya wabitulu isyamsi dengan terbitnya matahari bukan terbitnya fajar ya berarti kalaupun setelah subuh masih terjadi gerhana tetap disunahkan sholat gerha gerhana lu sholat sunah kok setelah sholat subuh nah ini buruk permasalahan mana yang suruh belajar aja karena dianggap sholat gerhanin adalah sholat sunah yang memiliki sebab maka apa walaupun dia sholat di lima sholat yang dilarang maka boleh karena sholat memiliki waktu memiliki sebab la bitulu il-fajri bukan dengan tuluk il-fajr walaupun sudah terbit terbitnya fajar gak masalah pokoknya masih ada gerhana tetap disunah disunahkan li anna sultan al-qamari layafutu il-la bitulu isyamsi karena bukti sultan hujah sultan al-qamari bukti daripada bulan tadi itu layafutu tidak bisa hilang ilah kecuali bitulu isyamsi dengan terbitnya matahari baru hilang nah ini daripada waktu sholat gerhana caranya caranya kalau secara global ada tiga caranya secara global ada tiga pertama seperti sholat sunnah kobliya subuh seperti sholat sunnah kobliya subuh tanpa panjang seperti sholat sunnah kobliya subuh dua rokat itu saja yang kedua dilakukan dua rokaat dua rokaat tanpa panjang tapi dengan dua ruku berarti kalau sudah dikatakan dua ruku berarti dua berdiri dua berdiri dalam satu rokaat itu dalam satu rokaat itu yang apa yang kedua yang ketiga sama yang kedua tapi bedanya panjang secara yang ketiga ini sama dengan cara yang kedua tapi dipanjangkan berdiri di rokaat yang pertama di yang pertama panjang rokok rokoknya panjang berdiri lagi yang kedua di rokat pertama panjang kemudian rokok yang kedua di rokat pertama panjang jadi panjang-panjang sujudnya juga demikian panjang ini yang ke ketiga kita baca cara solat gerhana ada tiga cara yang pertama antusollah rokokaten dikerjakan dua rokaat kasunatis subhi seperti solat sunah subuh min huritat wil tanpa panjang yang kedua antusollah rokokaten dikerjakan dua rokaat min huritat wil tanpa panjang dengan menambah satu rokok dan dua rokok berarti totalnya dua rokok dua berdiri di setiap rokatnya maka terjadi di dalam satu rokaat kiamani dua berdiri dalam artian dua kali baca fatih fatihah dan dua kali rokok dan wajib membaca fatihah di setiap berdirinya itu yang kedua yang ketiga wahyal akmal cara yang ketiga ini cara yang paling sempurna antusollah rokokaten dikerjakan dua rokaat kalkaifiyatis tania sebagaimana cara yang kedua yang kedua walakin akan tapi ma'at tatwil bersama panjang fil kiamat di dalam berdiri-berdirinya bil kiro'ah panjangnya tadi dengan apa meneng tidak bil kiro'ah panjangnya itu dengan bacaan baca wat tatwil dan dipanjangkan fil ruku di dalam ruku wasa jedat dan di dalam sujud bitas bi kalau dalam ruku dan sujud dengan tas bi bukan dengan bacaan bacaan angkuran bukan ukuran panjangnya itu bagaimana mikdar utatwil fil kiam ukuran panjang di waktu berdiri al-kiamul awal di berdiri yang pertama di rohkaat yang pertama minar rohkatin ulang suratul bakoroh aw godruha membaca surat al-baqoroh di rohkaat pertama di berdiri yang pertama membaca surat al-baqoroh gak hafal dia godruhuma godruha ukurannya ukuran surat al-baqoroh ukuran dewi yang kedua di berdiri di berdiri kedua di berdiri kedua rohkaat pertama suratul al-imron membaca surat al-imron gak hafal ukuran surat al-imron di berdiri yang pertama rohkaat yang kedua surat anisa surat anisa kalau gak hafal malah ukurannya kalau gak hafal berarti seukuran surat anisa kemudian berdiri yang kedua di rohkaat yang kedua suratul ma'ida surat al-ma'ida atau kalau gak hafal berarti seukuran surat al-ma'i al-ma'ida itu ukuran berdirinya ya belum rohkaatnya ini belum rohkaat mikdaru tatwil firrukuat ukuran panjang di dalam rohkaat dan sujud rohkaat yang pertama daripada rohkaat yang pertama seukuran seratus seratus ayat min suratil bakoro seratus ayat min suratil bakoro min suratil nun min suratil nun enak pendek-pendek tapi ukuran surat al-bakoro seratus ayat rohku yang kedua di rohkaat yang pertama bikur disamanin ayah min ha ukuran 80 ayat dari surat al-bakoro rohku yang pertama rohkaat kedua bikur disapina ayah min ha ukuran 70 ayat dari surat al-bakoro rohku yang kedua daripada rohkaat yang kedua bikur disampin ayah min ha ukuran 50 ayat dari surat al-bakoro nah ini daripada tata cara sholat gerhana kalau gak mau melakukan yang paling akmal, yang paling minimal gak apa-apa, biar gak mendapatkan kemakruan ini daripada pembahasan pertama daripada sholat gerhana mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari guru kita usad hati atau usad masyid silahkan terima kasih